Intro Youtuber Ferdian Paleca akhirnya dibebaskan dari tahanan Polrestabes Bandung Saat dibebaskan Dia dan rekannya mengucap permohonan maaf telah membuat masalah berupa video perang bagi sembako yang ternyata berisi sampah kepada waria Saya Ferdian Paleca mewakili teman saya semuanya Kami minta maaf telah membuat konten perang Bansos Sampah kepada Transpuan Kota Bandung, kata Ferdian Paleca, Kamis 4.6 Pria asal Bandung itu berjanji tidak bakal mengulangi kesalahannya tersebut Kami sangat menyesali perbuatan kami dan tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari, ujar Ferdian Paleca Pihak kepolisian mengungkap alasan pembebasan YouTuber Ferdian Paleca yang ditahan akibat video perang bagi-bagi sembako berisi sampah pada waria Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung KB Pegali Indragiri Ferdian Paleca dibebaskan karena pelapor telah mencabut laporannya Dasarnya adalah pencabutan aduan dan laporan dari korban, kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung KB Pegali Indragiri YouTuber Ferdian Paleca ditangkap sejak awal Mei tahun 2020 Kasus tersebut bermula saat Ferdian Paleca dan dua rekannya membuat konten video perang bagi-bagi sembako yang berisi sampah para waria di pinggir jalan Atas kejadian tersebut, waria yang menjadi korban perang akhirnya lapor polisi Sehingga pihak kepolisian pun turun tangan mencari Ferdian Paleca yang sempat melarikan diri.jpnn.com Menjadi bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Radyat Malaika Saya Tepukus Barina Saya Aidil Kami bertiga minta maaf atas perangkuan kita Yang membuat konten perang sampah kepada transkuan Terutama transkuan kota Bandung Kami bertiga sangat menyesali perbuatan kami Dan kami tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari nanti Yang dapat menulihkan orang banyak dan membuat terserah usilakan Kami sangat menyesali Terima kasih Selamat menonton Terima kasih Selamat menonton